Hai teman-teman, welcome back to my channel dan kembali bersama saya, Ivani Chandra. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia, penuh dengan berkat dan dalam lindungan Tuhan teman-teman. Kekuatiran teman-teman, kekuatiran ini pasti memang dihadapi oleh setiap manusia. Dan kekuatiran itu sometimes malah mengontrol hidup kita, sehingga kita berlaku setiap harinya dibebani oleh kekuatirannya kita sendiri. Dan kalau berlebihan, itu sangat-sangat bahaya, baik bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah teman-teman, hari ini video ini akan membahas mengenai cara mengatasi kekuatiran minimal untuk meminimalisir rasa kekuatirannya kalian dan memulai hidup lebih baik lagi, lebih enjoy lagi. Langsung saja kita mulai tips-tips yang akan saya bawakan berikut ini. Stop Worrying and Enjoy Living and Start Living ini saya ambil dari buku Karangan Del Carnagy. Yang tips-tipsnya sangat-sangat bermanfaat dan baik banget untuk boleh menjadi masukan bagi kita dalam meminimalisasi rasa khawatir nih teman-teman. Del Carnagy ini sudah menciptakan banyak banget buku-buku yang sangat menginpirasi. Nanti kalian boleh baca, boleh googling juga, dan beli di Gramedia teman-teman. Itu bukunya sangat menginspirasi banget sih sebenarnya untuk pengembangan diri. Nah, membahas mengenai meminimalisasi rasa cemas dan rasa stres dan rasa khawatir ini, Del Carnagy memberikan 4 tips yang cukup ampuh dan saya rasa harusnya bisa membantu kita dalam mengatasi rasa cemas. Langsung saja kita mulai. Tips yang pertama adalah, tanyakan kepada dirimu sendiri apa yang akan terjadi jika hal yang kamu takutkan itu memang terjadi. Kita suka membayangkan dampaknya itu secara berlebihan. Setuju atau setuju teman-teman? Itu memang benar sih sebenarnya. Saya juga pernah mengalami masalah dan yang saya pikirkan adalah langsung dampak-dampak besarnya. Padahal itu juga belum tentu terjadi. Kali ini saya ambil contoh yang gampang aja nih. Misalnya ada seorang murid sekolah. Murid ini memang adalah anak yang lumayan perfeksionis. Dia selalu bernilai A. Nah, ketika dia akan ulangan umum, rasa cemas dia sangat-sangat berlebihan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana jika dia dapat B? Bagaimana jika dia dapat C? Karena ini adalah ujian nasional. Saingannya juga banyak. Bagaimana ya kalau dia nggak lulus? Bagaimana kalau dia diomelin guru? Bagaimana kalau nanti nilainya jelek, dia nggak bisa masuk, nggak bisa diterima kerja dan nggak bisa masuk ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yang menjadi sekolah favoritnya? Hal-hal itu sudah dia pikirin semuanya. Yang padahal seharusnya ia belajar aja. Dan lebih fokus di belajar. Nah, dalam menganalisa masalahnya si anak ini ya, teman-teman, yang bisa nanti kita pakai untuk kehidupannya kita sendiri ya, kita bantu analisa. Seandainya anak ini mendapat nilai B atau seandainya ia mendapatkan nilai C, apakah benar-benar anak ini nggak bakal terima kerja, nggak bakal bisa melanjutkan sekolah lagi, atau anak ini benar-benar diomelin oleh orang tuanya sampai sebegitunya, atau juga anak ini dipermalukan oleh teman-temannya. Sebenarnya kan nggak. Tetap bisa melanjutkan sekolah, tetap bisa disayang orang tuanya, dan tidak dipermalukan, bisa kok juga mendapatkan pekerjaan. Nah, pikiran-pikiran si anak ini mengganggu dia dalam proses belajar akhirnya. Padahal harusnya dia bisa fokus. Kita kembalikan ke masalah kita sendiri, teman-teman. Ketika masalah itu datang pada kita, pikirkanlah dampaknya. Apakah dampaknya, misalnya kenaikan harga cabai, wah, pikirnya udah kemana-mana nih. Nanti nggak bisa makan, nanti nggak bisa bikin sambal. Padahal harga cabai misalnya naik 1 kilo, naik 5 ribu. Emang kita pernah, sebagai ibu rumah tangga biasa, misalnya beli sampai 1 kilo? Gitu. Jadi, oh, ternyata kenaikan 1 kilo pun, kalau misalnya dikonversi kita yang biasanya beli cuma beberapa juga untuk makan sehari-hari, oh, ternyata juga nggak terlalu berdampak. Ya sudah, gitu. Agar hidup kita bisa lebih enjoy. Itu tips yang pertama dari Dale Karnaji, yang saya rasa tips ini saja sudah bisa mengangkat beban tersendiri, jika kita merasa khawatir. Kita masuk ke tips yang nomor 2. Tips yang kedua adalah, realize the absurdity of all. Jadi, mirip dengan yang pertama, kadang-kadang juga kita memikirkan terlalu berlebihan hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh dibalik masalah yang besar. Kita ambil contoh, misalnya ketika dimarahin bos nih. Ketika dimarahin bos, kita langsung merasa takut yang berlebihan. Dan yang kepikiran adalah langsung, bagaimana ya kalau saya dipecat? Bagaimana anak-anak saya hidup? Bagaimana anak-anak saya sekolah? Nah, hal-hal ini masih termasuk hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil-kecil dibalik topik besarnya, yaitu dimarahin sama si bos. Dimarahin sama si bos, topik besarnya adalah why kita dimarahin sama bos. Berarti ada sesuatu pekerjaan yang tidak disukai. Dan caranya adalah mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi itu. Bukannya memikirkan hal-hal yang lebih kecil-kecil dibaliknya. Nah, itu biasanya yang menjadi, apa ya, yang menjadi stresnya kita. Jadi, buru-buru kita memikirkan hal-hal yang udah langsung lompat jauh ke depan, dibandingkan memikirkan solusi dari masalah-masalah kita yang benar-benar lebih patut untuk diatasi. Itu tips yang nomor dua. Stop memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Tips yang nomor tiga adalah Staying Busy atau Tetap Sibuk. Kalau kita memiliki masalah dan kita memiliki banyak waktu untuk berdiam diri, saya yakin membuat mental kita terganggu. Why? Karena ya memang ada waktu untuk memikirkan. Maka dari itu, tips yang nomor tiga ini menurut Del Carnage adalah cari kesibukan, teman-teman. Cari kesibukan yang mana membuat kita bisa mengalihkan masalah-masalah kita. Nah, di sini saya memberi tips adalah agar kita menyusun sesuatu yang sifatnya adalah on schedule dan sifatnya adalah kita bisa mendisiplinkan diri di situ. Misalnya adalah olahraga di mana olahraga kita juga bisa setting oh, setiap pagi atau setiap hari apa dan juga waktunya juga kita setting. Atau misalnya diet. Diet yang dimaksud juga tidak melulu mengurangi makan tetapi adalah mengatur pola makan. Di mana mengatur pola makan kita jadi mempunyai kebiasaan untuk menghitung menghitung kalori atau jadi bisa menyusun oh, menunya harus begini, harus begini, harus begini. Dengan begitu, kita jadi bisa teralihkan pada cara menyusun menu diet misalnya. Atau meditasi. Di mana meditasi dilakukan setiap hari sehingga bisa melatih mindfulnessnya kita. Atau berkumpul bersama organisasi-organisasi yang positif. Nah, ingat teman-teman kata-kata di sini adalah mencari kegiatan yang positif. Staying busy in positive way. Tidak staying busy tetapi akhirnya kita mencari sesuatu yang negatif. Notification dari Tokopedia, teman-teman. Jadi, kalau kita mencari sesuatu yang staying busy-nya ini dengan cara yang negatif misalnya, oh, saya ada waktu yaudah saya kumpul bersama teman-teman saya aja deh. Dan ternyata teman-temannya ini toxic, teman-teman. Mohon maaf. Jadi, yang ada adalah kita biasanya malahan bisa bertambah stress. karena di situ teman-teman bukannya men-support kita untuk mengatasi masalah, melainkan lebih membebani, lebih memberikan pikiran-pikiran yang negatif. Makanya, hati-hati juga dalam memilih kegiatan apa yang akan membuat kita staying busy di saat kita sedang menimpa masalah atau sedang menghadapi masalah. Itu tips yang nomor tiga dari Delkarnaci. Sebelum masuk ke tips yang nomor empat teman-teman, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apa sih tujuan hidup teman-teman? Apakah tujuan hidup kita as a personal? Tujuan hidup kita as a personal adalah kebahagiaan hidup teman-teman. Yang mana kebahagiaan hidup itu setiap orang itulah yang berbeda. Misalnya, si A kebahagiaan hidupnya adalah melihat anak-anaknya bahagia. si B kebahagiaan hidupnya adalah tentang karir atau tentang materi. Tapi, seharusnya kita tanyakan lagi apakah ketika materi itu sudah didapatkan teman-teman apakah bersedia kita tukar? Nah, memasuki tips yang nomor empat teman-teman adalah memikirkan sebenarnya ketika materi itu sudah dapat kita raih apakah kita bersedia tukar satu M misalnya dengan kakinya kita satu teman-teman apakah kita bersedia tukar dengan dua kaki atau apakah kita bersedia tukar dengan satu lengannya kita teman-teman saya yakin pasti jawabannya tidak dimana adalah keutuhan kita secara personal itu kebahagiaan hidup keutuhan hidup adalah kembali ke diri kita sendiri diri kita sendiri adalah sesuatu yang sudah sangat berharga teman-teman maka dari itu di sini tips yang nomor empat adalah memikirkan bahwa diri kita as a personal itu sudah sangat-sangat berharga dan kalau sudah memikirkan bahwa yes you are very priceless sangat berharga maka dari itu kita jadi lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang datang itu tips yang nomor empat nah teman-teman begitulah empat tips dari Del Karnaji mengenai cara mengatasi kekhawatiran setidaknya empat cara ini sangat-sangat bisa jika kalian jalankan sangat-sangat bisa dalam mengatasi rasa stres tidak tidak menjadi hilang stresnya tetapi dapat minimalisir karena kita menjadi lebih fokus memikirkan solusi atas masalah yang ada dengan lebih baik nih teman-teman lebih fokus dalam mencari solusinya sehingga masalahnya bisa malahan lebih cepat teratasi teman-teman dan bisa menjalani hidup lebih baik lagi teman-teman nah bagaimana teman-teman video saya hari ini teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kalau video ini bermanfaat teman-teman jangan lupa like share and subscribe thank you teman-teman namaste